Alhamdulillah sahabat-sahabat Rigona semuanya ini merupakan salah satu vegetasi untuk pakan lebah ini adalah bunga santos temon yang berwarna kuning kemarin jadi untuk para peternak-peternak pemula usahakan sebelum kita fokus terhadap koloni kita fokus terlebih dahulu terhadap vegetasi yang ada di sekitar kita dimana vegetasi ini adalah bahan utama pakan lebah karena tanpa vegetasi yang mencukupi percuma jika kita memiliki koloni yang banyak juga nah ini setelah ini akan salah satu vegetasi yang perlu kita siapkan ini lumayan disukai ternyata awalnya saya sedikit kecewa pas pertama kali bunga itu baru beberapa tangkai yang berbunga nah ini bunga yang rontok ini sama sekali tidak disentuh oleh lebah trigona kami karena mungkin aromanya yang belum tercium karena aromanya yang belum tercium oleh mereka sehingga tidak ada satupun trigona yang menghampirinya padahal itu kalau kita lihat disini nektarnya nah ini disini sahabat bisa lihat nektarnya itu dia sampai netes keluar nah lihat nah ini nektarnya nih itu nektarnya nah ini para trigona sedang berburu polen dimana polen ini merupakan makanan sang ratu yang membuat ratu itu produksi telurnya itu semakin melimpah jika memang polen yang mereka dapat itu banyak tadinya saya sedikit berpikir disini sebetulnya apa bunga apa yang dikejar oleh lebah trigona saya karena saya coba siapkan beberapa bunga itu tidak ada yang disentuh karena ya kalau disini lumayan banyak juga pohon kelapa masalahnya ini kita lihat sahabat nah ini ini di pagi hari dimana saat matahari sudah mulai menyinari bumi di pagi hari ini trigona mulai aktif bekerja mulai mencari makan sebetulnya bukan mencari makan sih kalau versi saya mereka itu sedang bekerja mereka itu sedang bekerja dari trigona ini kita bisa belajar dari lebah ini kita bisa belajar itu poksi dengan tugasnya masing-masing dimana ada yang bertugas memang untuk keluar mencari madu ada yang bertugas keluar untuk mencari polen ada yang bertugas untuk membuat sarang ada yang bertugas untuk mengurusi telur ada juga yang bertugas untuk membuat sarang telur ada yang bertugas untuk bertelur yaitu ratu tapi terkadang kita manusia lupa dengan itu semuanya lupa dengan kodratnya seakan-akan semuanya bahwa bahwasannya kita itu mahluk yang luar biasa yang segala bisa padahal dari contoh lebah ini saja kita sudah bisa belajar bahwasannya tidak semua kita mengawasai bagian-bagian tersebut ada kalanya memang hal tersebut itu harus dilakukan oleh orang lain hanya orang lain yang mampu nah ini ada trigona sedang coba turun ke bawah ini saya sedang nyari karena dari tadi yang kita perhatikan ini tuh hampir seluruh trigona masih fokus dengan polennya belum dengan nektarnya nah nektar ini merupakan nektar ini merupakan bahan madu lihat sahabat nah tuh uh Masya Allah Baruk Allah ini nektarnya sampai netes kebawah ini berebut dengan semut semut juga sangat tertarik dengan nektar ini lihat sahabat tuh sampai menetes keluar sampai menetes keluar nih kalau yang paling bawah malu udah habis ini yang yang bawah ini malu udah habis duluan nih nektarnya kayaknya udah jatuh udah netes nih nah ini lebah-lebah trigona kita di pagi hari Hai beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dengan umbudidaya lebah Hai diantaranya itu ini sangat bermanfaat buat kita kita tidak cuman sebatas mendapatkan manfaat madu itu udah jelas udah pasti sekali ya udah pasti sekali setiap apabila kita membudidaya lebah kita pasti akan mendapatkan madu selain kita mendapatkan madu manfaat lain yang bisa kita peroleh itu adalah lebah-lebah ini itu akan membantu proses eh perkawinan antara petik bunga dan benang sari ini mereka itu akan membantu proses kenapa karena kalau lebah kelukut ini atau trigona ini dengan badan yang mungil dengan badan yang mungil dia mampu masuk ke dalam yang yang biasanya oleh lebah-lebah-lebah lain yang lebih besar ukurannya itu tidak tidak bisa dijangkau terkenal oleh eh badannya tapi oleh lebih oleh kelukut ini yang memang pembeli keistimewaan badan yang kecil-kecil kecil-kecil cabai rawit mereka mampu menerobos masuk ke dalam masya Allah Allah ciptakan mereka dan lebah ini merupakan makhluk yang Allah ciptakan dan tercatat namanya itu di dalam Al-Quran ludah yang mereka perhasilkan itu adalah madu yang memiliki manfaat dan kasihat yang luar biasa untuk manusia Allah ciptakan itu semuanya untuk siapa untuk kita sebagai makhluknya kita sebagai hambanya sudah selayaknya kita bersyukur jadi untuk sahabat-sahabat semuanya yang baru mau belajar budi daya lebah pastikan terlebih dahulu vegetasi yang ada di sekeliling kita dan itu memastikan untuk mencukupi pakan yang mana sayang nah yang warna kuningnya itu yang di kaki itu namanya polen nah polen itu makanan dengan untuk ratunya biar ratunya semangat bertelur itu ternyata jagoan kecil bertanya sahabat apa sih yang dibawa oleh lebah yang di kaki lebahnya itu warnanya kuning itu nah yang di lebah berwarna kakinya kuning itu itulah polen sahabat ada kalanya polen yang dibawa ada kalanya resin nah kalau untuk saat ini karena kebetulan sedang berada di petik bunga maka ini yang dibawa itu adalah polen sahabat sebagai makanannya nah disini kita nah itu sarangnya sahabat lumayan dekat nah ini vegetasi yang ada di kita kita baru ada 19 macam buah-buahan dan untuk bunga baru ada sekitar 4 jenis bunga saja yang tidak menghasilkan buah nah ini nanti kita menunggu untuk proses pembuahan apa rambutan kemudian ada juga kelengkeng sahabat nanti ada kelengkeng kemudian mangga ada juga jeruk nah ini yang sedang kita kita biasanya paling disukai sekali itu adalah buah naga nah ini buah naga udah barusan tadi kita coba kontrol berkeliling sudah mulai ada calon bakal buah ini biasanya dalam waktu sekitar dua minggu yang akan datang sudah mulai mekar nah ini kita sedang menyaksikan untuk yang di bunga santos temon ini lumayan banyak ini dari tadi kan nah tuh mereka masih terus bertabangan itu sahabat sering kita terkait dengan budidaya lebah trigona jadi sebelum kita berbudidaya sebelum kita fokus mencari koloni memperbanyak koloni ini mari kita perbanyak vegetasi-vegetasi yang bisa menampung dan menunjang untuk mereka hidup karena tanpa vegetasi yang mencukupi budidaya kita akan sia-sia yang ada akan menjadi punah mudah-mudahan sering ini berbagi ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya mohon maaf jika ada yang kurang pas atau kurang sesuai nah ini udah mulai berkembang itu jagoan-jagoan kecil sudah mulai belajar mengamati juga nah ini prosesnya dia tidak mau deketin dia kabur air udah netes polannya itu nektar kalau yang netes yang kayak air itu namanya nektar itu tuh yang berkembang kayaknya iya nektar para pembuluh polan itu manis itu manis makanya lihat di gulung semut nih semut aja semutnya aja nyari mau dimakainya mau dimakainya mau dimakainya iya sama semutnya nah tuh semutnya tuh yang berburu nektar semutnya ini lebahnya sepertinya belum mencium trigona kita sepertinya belum mencium nektarnya belum mencicipinya masih asik dengan menikmati polannya sepertinya terima kasih